Sada ya nak, emak dan Adani lagi mau nyari buah seger nih di dalam hutan. Hmm, kira-kira buah apa ya yang bisa emak temukan? Ayo Adani, cari. Lihat nih, sekarang berada di hutan sama si Adani. Pengen cari apa sih, A? Di kebun. Oh iya, di kebun sama lah, kebun sama hutan. Rencananya pengen cari yang seger-seger sama si Adani. Hmm, cari apa ya? Lihat-lihat sekitar masih belum ada tanda-tanda dari pohon buah nih. Jalan terus aja deh, moga-moga ketemu pohon yang buahnya lagi panen. Masih jauh nggak? Nggak. Duh, iya jauh, ini power field. Udah 12 tahun sih saya nggak kesini. Kirain, kita udah basang sering kesini. Mana? Buah apa itu, A? Lobe-lobe. Lobe-lobe. Lobe-lobe dari mana? Kamu lobe-lobe? Oh iya, ini yang cari dari kemarin. Mau banget ini, A? Iya, kan pengen bilang pengen yang seger-seger. Ih bener ini, tapi buahnya udah mau habis, A. Banyak lah, sedikit juga, aduh. Kirain-mirain yang matang, A? Supaya nggak penasaran, cobain satu, A. Ini kalau nih... Wuh... 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 Kupanya... Masuk... Kebetulan... Ini kebetulan... Ini yang dilanggakan apa? Lobe-lobe. Kupa 2. Kupa 2. Wuh... Pilih-pilih A, yang matang A. Disini juga banyak. Rasanya menggoda. Kelihatan. Ini asem banget ini. Wuh... Ini kesukaan. Wuh... Di rujak enak, Dan. Wuh... Ini pengen yang seger-seger, biar melihat mata. Ternyata nemu juga. Disini... Yang asem-asem gini memang cocok pisan buat ngerujak. Buah lobe-lobe biasanya tumbuh menjalar di kebun-kebun atau hutan tropis. Tapi hari ini buah yang juga dikenal dengan sebutan balako agak sulit ditemukan. Soalnya teh tidak banyak yang membudidayakannya. Padahal dari sisi kesehatan, buah lobe-lobe memiliki beragam kandungan nutrisi yang bisa berkasiat dalam mencegah berbagai penyakit berat loh. Buah yang mirip ceri ini cukup kaya akan kandungan antioksidan. Jadi bisa melawan zat-zat berbahaya yang bisa melemahkan fungsi ginjal. Tidak hanya itu, beragam kandungan zat pada lobe-lobe juga memiliki fungsi mencegah penyakit jantung, mengurangi risiko kanker, dan mengontrol gula darah. Wah, dari buah yang kecil begini, ternyata lobe pisan eikasiatnya. Tuh, yang merah aja asem, apalagi yang putih. Memang, buah lobe-lobe ini rasanya asem pisan. Tapi kalau kasiatnya begitu besar, ditahan-tahan aja deh. Karena rasa asemnya juga, buah lobe-lobe bisa diolah jadi berbagai makanan jadi. Di luar negeri, buah ini jadi bahan dasar untuk produk selai, jeli, sirup, atau permen. Tapi di Indonesia, coba tebak, apa makanan dari buah-buahan yang enak dimakan asem-asem? Iya, benar. Rujak. Hayuk, ngerujak yuk. Bumbunya udah siapin. Gunakan cabai rawit, garam, kerasi yang udah tadi bakar, sama gula merah deh. Sekarang mau buat rujak. Karena si Adani pengen rujak buah lobe-lobe yang tadi diperti. Sengaja nggak pakai asem jawa. Soalnya buah lobe-lobe-nya udah asem, udah kecil banget. Nah, udah jadi. Secara tampilan, buah ini terlihat sangat menggoda ya. Merah dan kulitnya halus. Nah, kita coba kalau sudah dirujak, apakah sesuai dengan tampilannya? Pokoknya ibu udah ngaruh ya, ngaruh ya, ngaruh ya, ngaruh ya. Mending ngaruh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak digerut? Nggak. Keluntungan baik. Masih hasem baik. Emang juara deh. Pokoknya si buah asem ini sudah dicampur gula dan cabai. Asemnya masih nggak kalah. Habisin, abisin. Habisin gimana? Asem. Lada. Seguh. Pura melek, pura melek. Ini sama-sama yang mau coba. Ayo sini, siapa yang mau coba sini sama. Coba ah cara lain, supaya nggak keaseman. Ini sama ini nih, contohnya. Tama-sama kerupuk. Ini enak banget, ah. Ini enak banget. Ada bijinya. Asem banget, guys. Ada nih nyerah. Nggak mau makan lagi. Lama-lama emang pun berasa seperti lagi ikut lomba makan asem nih. Nggak apa-apa deh. Yang penting tujuan emang tercapai. Jadi seger. Alhamdulillah.